Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Samurai Warriors kita Dimana kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata kelima Keiji Maidashi Wild One Yang udah kita reset kembali ranknya ke rank 1 Jadinya kita udah sedikit lebih mudah untuk mendapatkan senjatanya Nah teman-teman pastikan di menu option Tingkat kesulitannya udah diganti ke tingkat kesulitan yang hard ya Anyway stage untuk dapetin senjata Keiji itu ada di stage kelima dia Tapi tadi kita salah pilih di story mode ya Jadi kita balik ke free mode dulu Nah ini dia My bad Oke langsung saja kita pilih Keiji Dan kita pilih langsung stage nya Nah by the way teman-teman disini kalau kita pilih karakter atau tales nya Masing-masing karakter ada background tersendiri Kayak si Yukimura ini backgroundnya Kastil Osaka Si Hanzo backgroundnya Ini Iga ya walaupun mirip dengan Ishi Nagashima Selanjutnya ada Oichi ini di Anegawa Kenshin Kanawakajima udah pasti Mitsuhide Yamasaki Maguichi di Ishi Nagashima Sama dengan Iga kan Karena mapnya sama Shingen di Mikatagahara kalau gak salah nih teman-teman Selanjutnya Masamune di Kastil Odawara gak tau kenapa Sedangkan Keiji Nagashino Terus Shiranmaru di Kastil Azuchi Kunoichi di Kastil Weda Dan yang terakhir karakter baru kita Okune di Honnoji Bukan ini di Kyoto nih Tapi mapnya sama dengan Honnoji Oke itu sekelas aja Nah stage untuk dapetin senjata kelima Keiji disini Kanawakajima Challenge Stage kelima dia So langsung aja kita mulai Oke teman-teman mari kita lihat senjata Keiji Kita sudah mendapatkan senjata keempat Keiji Yaitu Kagura Dan kali ini kita akan menggunakan senjata ini Nah Kagura ini maksimum attacknya 8 Base attacknya 45 Ada elemen S Terus ada attribute defense Plus 18 Speed plus 24 Dan yang terakhir attack plus 23 Bagus-bagus Attributnya teman-teman Untuk item kita akan menggunakan Power Browser Remikos Rune Nah ini kita ganti aja Yang pertama kita mau menggunakan Demon Staff aja Biar serangan dari atas kuda makin sakit ke musuh Bigzen Tail Gak usah kita ganti aja dengan Clock of Might Karena ya lumayan annoying juga Dan kita akan menggunakan Serpent Browser Kenapa annoying kalau kita diserang sama musuh yang jarak Apa serangannya itu Panjang itu Alah apa istilahnya Ya kayak archer sama masket gitu lah Itu bakal annoying teman-teman Apalagi kita di atas kuda Karena kita kan gak itu Kenapa kita pakai item-item itu Karena ada Matsukazi yang sudah disediakan di battle Jadi kita gak usah Repot-repot Menggunakan itemnya lagi Nah cara untuk mendapatkan senjata kelima Keiji Kita harus mengalahkan Semua officer dan sub-officer yang ada disini Beserta nanti 2 sub-officer Kenshin Tapi hati-hati teman-teman Si Kagekatsu punya sub-officer Tomunobu Saito Nah jangan sampai kita kalahin Kagekatsu Baru kita kalahin Tomunobu Karena Tomunobunya pasti bakal lari Oke kita skip aja cutscene Dan langsung kita mulai Mulai apa? Kalahin aja satu persatu Officer yang terdekat kita Dan nanti kita ikut arah jarum jam aja Dari sini nanti ke kanan Dan lanjut lagi ke Zenkoji ya Karena nanti si Yukimura datang ke situ Oke one down Many more to go Di stage ini paling kita harus hati-hati dengan Satu Sky Ninja Dua Fire Ninja Tiga Maskedir Yang lainnya aman Nah itu si Magoichi udah datang Nah disini kita fokus untuk officer aja Udah tak bilang tadi Waktu kita mainin stage ini di story-nya si Kenshin Kita x Kenshin Keiji kita agak terdistract dengan ambil senjata di dalam kotak ya Makanya mungkin kita gak bisa fokus Tapi disini bisa fokus Langsung targetin officer-officernya Oke kita dapat item Ya semoga saja Walaupun chance-nya kecil kita dapat item yang level 50 Atau plus-plusnya itu 50 Nah Yukimura juga kesini Sebaiknya kita mengalahkan musuh-musuh di Zenkoji juga Nah ini dia temen-temen Alasan kenapa tadi kita menggunakan Item yang meningkatkan defense kita dari atas ini Dari serangan jarak jauh Nah itu dia serangan jarak jauh maksudnya Oke dan serangan kita juga bisa Men-deflect musuh Jadi Harus kita gunakan semaksimal mungkin Misalnya kita tuh Ngelahin musuhnya pake serangan yang Kalo bisa Sekalian kita serang Officernya Sekalian kita men-deflect Serangan dari pemanah Nah kalo Maskedir gak bisa kita deflect Lanjut Oke thank you Nah kita langsung kalahin si Oh no 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 Oh iya KGI gak apa-apa Yang ada sub-officer si Kagi Katsu Uesugi ya Bukan KGI Oke so far so good So far C4 KG yang carry kita temen-temen Dan itu gak apa-apa Nah disini nanti ada misi Dimana kita harus ketemu dengan Okuni sebelum Goemon Itu gak masalah sih misinya Tapi gak apa-apa kita selesaikan aja Daripada-daripada ya kan Nah biasa Okuninya masuk sini Tapi dia tidak masuk duluan Gak apa-apa Kita langsung kalahkan Yushikyo dulu Bah Dia terkepung ya Tetap lah berada di lokasimu sekarang Ini dia Kita tunggu aja misinya Rescue Okuni Before Goemon Aku datang untuk membantumu Okuni Nah disini Tomunobu ya Wajib kita kalahkan Kayak gitu ya si Okuni ngomongnya Oke so far so good And now he died Lanjut Ada 4 lagi Setidaknya sebelum Kenshin dan 2 sub-officernya datang Nah yang di bagian bawah tuh terkir aja Nanti kita kalahin gak apa-apa Ini kita kalahin Ah baru bisa kita kalahin Kagekatsu Karena kita juga udah kalahin Sub-officernya Bah Oke gak apa-apa Kita dibawa ke dekat musketir Dan kita kalahin musketirnya Karena musketirnya bakal ganggu kita Kalau tidak kita kalahkan Bah Tuh dia tuh Para sky ninja yang Tidak Ah Gak tau bilang apa Lanjut 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 Jangan biarkan Kita Terlalu lama disini Dan nanti si Kenshin malah muncul Bertahanlah temen-temen Karena disini kalau Temen-temen kita Ada yang kalah Satu aja Kita bakal game over Dan si Masamune juga sudah datang Untuk kita Oke That should do it Langsung kita ke bagian kiri temen-temen Karena nanti si Yater Onikojima Sub-officer Si Kenshin bakal muncul Di bagian kiri Nah itu dia Mari kita cek-cek Ikanetsugu di bagian situ Dekat gunung Saijo Sedangkan Yatero Di dekat Hachiman Bara Dekat gunung The most impressive battle Now I shall test your metal Personally Ah Looks like The headquarters is a rat Time to get serious then By the way Kita harus ngalahin Officer Sub-officernya Sendirian ya Jangan sampai di kalahin Sama Bodyguard kita juga Karena kalau bodyguard kita yang kalahin Gagal Next ke Kagetsugu Amakasu Dengan Kanetsugu Naowe Hati-hati disini Biasa ada Masketeer I'll show you what the Psyca mercenaries can do There I got another one Alright Satu lagi Mana si Kanetsugu Serius Oh itu dia Kanetsugu Naowe Orang yang akan menjadi Titik-titik Bagi Keiji Gak jadi Anyway The moment of truth Apakah kita mendapatkan senjata Iya Itu dia Senjata kelima Keiji Tapi kita disini Lokasinya tidak menguntungkan ya Karena si supply unitnya Itu bakal bergerak Ke bagian atas Jadi kalau kita tidak terlalu cepat Ya teman-teman Tahu sendiri jawabannya Tapi kita masih belum bisa senang Karena ya teman-teman kita Kalau satu Aja ada yang KO Kita bakal Game over Alright Valuable item Has been found Langsung saja Kita mengalahkan Kenshin Uesugi Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Semoga video ini bisa menghibur teman-teman Dan juga bermanfaat Buat teman-teman juga dan untuk kita semua So sampai jumpa lagi di video berikutnya Dimana kita akan memulai story baru By the way ini shingen Masamune belum kita latih lagi ya Nanti kita latih sama-sama Kita akan memulai musuh Mode baru story mode lah bukan musuh mode Dengan karakter Ran Ranmaru Mori si squire Ranmaru Mori si squire Squire nya siapa? Squire nya Nobunaga Oda Dan juga brengan-teman Boa Dan juga